Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Fenomena hujan es disertai angin puting beliung kembali menerjang salah satu desa di Bajuwangi. Sejumlah atap bangunan dilaporkan berhamburan bahkan terjangan angin tersebut menumbangkan sejumlah pohon. Bajuwangi kembali dilanda fenomena hujan es disertai angin puting beliung setelah sebelumnya menerjang desa Weringin Rejo. Terjangan angin puting beliung kali ini melanda dusun Warung Kamidin, desa Tulung Rejo, kecamatan Glenmore secara berhamburan. Sejumlah atap bangunan milik warga rusak, terjangan angin juga menumbangkan sejumlah pohon yang ada di dusun tersebut. Peristiwa ini terjadi pada selasa sore kemarin. Fenomena hujan es sebesar batu kerikil juga sempat diabadikan oleh warga setempat. Akses dari dan menuju Bajuwangi dari arah Jember atau sebaliknya sempat tersendat hingga beberapa jam, lantaran bekas pohon tumbang menutupi badan jalan. Selain merusak beberapa rumah dan menumbangkan sejumlah pohon, terjangan air hujan juga membuat sungai yang ada di perkebunan PTPN 9 ikut meluap. Imbasnya luapan air setinggi mata kaki orang dewasa ikut menggenangi jalan serta perumahan warga. Dari data sementara yang dihimpun pihak BPBD, puluhan rumah mengalami kerusakan ringan hingga sedang. Dua rumah milik warga dilaporkan rusak berat, namun data itu kemungkinan bisa berubah mengingat tim TRC BPBD Banyuwangi masih melakukan pembersihan sekaligus proses pendataan pada Rabu pagi. Jadi sempat ada bangunan dalam hal ini satu TK sama satu rumah kemasukan air, tapi saat ini aman, saat ini aman. Untuk korban-korban? Untuk korban jiwa tidak ada, korban luka juga tidak ada, Alhamdulillah seperti itu. Sembari menunggu bantuan dari pihak terkait, warga berusaha melakukan pembersihan sendiri terhadap luapan material air bercampur lumpur yang masuk ke rumahnya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Peliputan InspiraTV melaporkan.